Buku Bahasa Indonesia Aku Bisa, Kelas 1, Tahun 2021, Bab 8, Di Sekitar Rumah, Part 1. Adik-adik, apakah kalian tahu ada apa saja di sekitar rumah kalian? Yuk belajar bersama di Bab 8 ini untuk lebih mengenal hal-hal di sekitar kita. Sebelum memulai bab terakhir ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai! Selesai. Tujuan pembelajaran pada Bab 8 ini yaitu, kalian dapat membaca dan menulis kata-kata sederhana tentang letak, arah, dan pekerja di sekitar kalian. Kita masuk pada bagian Siap-siap Belajar. Apakah kalian sudah siap belajar? Simak cerita ilustrasi berikut ini ya. Setelah itu akan ada pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Di Sekitar Rumah Bayu Pagi-pagi sekali, Ayah Bayu berangkat bekerja. Ayah berangkat ya. Bayu tinggal di pemukiman yang cukup ramai. Rumah Bayu dekat toko, juga dekat dengan masjid. Ada tukang bakso yang sedang berjualan. So, bakso! Dan ada taman bermain. Rumah Bayu, juga tidak jauh dari sekolahnya. Di dekat sekolah, ada gereja. Di sebelahnya, ada kantor polisi. Di sekitar sana juga, ada tukang tambal ban. Dan tidak jauh dari kantor polisi, ada pombensi. Jalan di sekitar Rumah Bayu, juga dilewati oleh kendaraan umum seperti angkot dan bas. Wah, ramai ya yang ada di sekitar Rumah Bayu. Adik-adik, setelah menyimak ilustrasi tadi, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Satu, rumah Bayu paling dekat dengan apa ya? Dua, apa saja yang kalian dengar yang ada di sekitar Rumah Bayu? Tiga, sekolah Bayu berdekatan dengan apa? Empat, suasana di sekitar Rumah Bayu ramai atau sepi? Bisakah kalian menceritakan jalan menuju Sekolah Bayu jauh atau dekat? Adik-adik, selanjutnya mari kita mengamati. Coba simak penjelasan peta berikut ini ya. Ada sebuah peta dengan gambar rumah, gubuk, pohon pisang, sungai, dan jembatan. Pada peta, ada sungai yang mengalir di tengah-tengahnya. Kemudian, di sebelah kiri sungai, ada rumah dengan halaman yang luas. Di belakang halaman rumah, ada satu pohon pisang, kambing, dan ayam berkeliaran di depan halaman rumah. Kemudian, di depan rumah, ada jembatan untuk menyeberangi sungai menuju sawah. Di dekat sawah, ada satu pohon pisang juga, dan ada gubuk untuk Pak Petani beristirahat. Ternyata, ada Pak Tani sedang menaiki kerbau. Baiklah, adik-adik. Dari penjelasan peta tadi, coba jawab pertanyaan berikut ya. Pertanyaan pertama, warna apa yang kalian bayangkan pada saat mendengar sungai? Pertanyaan kedua, ada berapa jumlah gubuk yang diceritakan pada peta? Pertanyaan ketiga, ada berapa jumlah jembatan yang diceritakan pada peta? Pertanyaan keempat, ada berapa rumah yang diceritakan pada peta? Pertanyaan kelima, ada berapa pohon pisang di sawah? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian berlatih memahami informasi pada gambar peta. Selamat ya! Kalau begitu, sampai di sini dulu ya belajarnya. Kita lanjutkan belajar berbicara. Sampai jumpa lagi adik-adik! Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi! Terima kasih.